Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk kita semua Rahayu 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 Sahabat-sahabat pecinta keris pusaka Di seluruh Nusantara Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas Salah satu dapur keris Yang banyak dijumpai di lingkungan masyarakat Karena keris ini adalah salah satu keris Dengan dapur yang menjadi dasar pusaka Yang dikenal ada empat dasar pusaka Yaitu dapur brojol Dapur tilam upeh Dapur tilam sari dan dapur jalak sang tumpeng Untuk mendasari seseorang Dalam memiliki pusaka ageman Untuk yang dapur ini jika kita lihat bagian sorsoran Kemudian bilah bagian atas Adalah jenis keris Adalah jenis keris Dengan dapur lurus Yang nama dapurnya adalah Tilam upeh Dimana Rinsikanya ada pijetan dan tikel alisnya Dengan sorsoran seperti ini Maka keris pusaka ini dinamakan dengan Dapur tilam upeh Tilam upeh ini Memiliki nilai filosofi yang sudah Kita kenal Sudah banyak yang mengetahui Tilam artinya tikar Sehingga Keris ini adalah keris pusaka yang Biasanya diperuntukkan Bagi orang-orang Sebagai dasar Semoga Tuhan pada akhirnya Memberikan Sebuah tikar Tempat tinggal yang layak Untuk Orang-orang yang memegang pusaka ini Hal ini Memberikan pengajaran kepada kita Bahwa Ketika kita memegang pusaka Dengan jenis Tilam upeh Maka hendaknya kita Juga Akan bisa menuju Kepada makna tilam upeh itu sendiri Yaitu Kita Bisa Bisa mendapatkan tikar Dalam kehidupan kita Rumah yang Layak Tempat yang Luas Bekarangan yang luas Ekonomi yang Serba kecukupan Itulah makna Dari Keris tilam upeh ini Oleh karena itu Untuk menuju kepada Tujuan makna Filosofi Tilam upeh itu Kita harus Mau bekerja keras Sungguh-sungguh Untuk menuju tercapainya kehidupan yang Sejahtera Sahabat-sahabat Kajian budaya Jika kita Jika kita melihat Keris tilam upeh ini Secara lebih dekat Memiliki pamor Ketika nanti Diwarangi Lebih bagus Maka Akan terlihat Pamor Merambutnya Pamor merambut Itu adalah pamor Yang kelihatan Seperti rambut Terputus-putus Kecil Berbeda Pamor merambut ini Dengan pamor Banyumili Atau iliningware Pamor Merambut Sebenarnya Berbeda dengan pamor atek Namun ada juga yang menggolongkan Pamor merambut ini Sebagai salah satu dari Pamor atek Pamor atek itu sendiri adalah Penamaan umum untuk motif Gambaran pamor Yang bentuknya Menyerupai garis Membujur Dari pangkal Ke ujung Bilah Ada beberapa jenis pamor atek Di antaranya adalah Pamor atek merambut Atek sapu Atek siji Atek wengkon Secara umum Garis-garis pamor atek merambut Adalah yang paling tipis dan halus Sekitar 0,2 mili Yang lebih tebal dan kasar Disebut Adek sapu Sedangkan adek siji Garisnya paling tebal sampai Sekitar 4 mili Dan berada tepat di tengah bilah Dan untuk adek wengkon Dan untuk adek wengkon merupakan perpaduan Antara pamor wengkon dan adek siji Pamor adek ini tergolong pamor rekan Yakni motif pamor yang bentuknya dirancang Oleh sang empu Ditinjau dari teknik pembuatannya pamor adek tergolong Pamor miring Dimana Satunya diletakkan Tegak lurus terhadap inti bilah Ada sebagian pecinta keris yang menyebut pamor adek dengan sebutan pamor singkir Walaupun sebenarnya singkir bukan nama pamor Melainkan nama seorang empu Yang tidak hanya satu orang Dan dari zaman yang berbeda Misalnya Ada empu singkir dari dusun tapan Pada zaman pajajaran Ada empu kisingkir Wonoboyo dari zaman majapahit Ada empu singkir dari sedayu Dan ada juga empu setrobanyu dari zaman mataram Selain itu pengertian singkir bisa juga muncul dari para empu Yang dulunya pernah tersingkirkan Disingkirkan atau menyingkirkan diri dari pusat kekuasaan Kebetulan sebagian besar keris dan tosan aji Yang dibuatnya Banyak dijumpai menggunakan motif adek Keris yang dibuat oleh para empu Yang bernama singkir tadi Kemudian dipercaya memiliki fungsi tertentu Misalkan Menyingkirkan api Atau singkir Yang terkait dengan menolak api Singkir geni Ada juga yang memiliki fungsi singkir air Singkir banyu Ada juga singkir angin Dan singkir Malah bahaya Karena publik opinion tersebut Kebanyakan sebagian orang lalu menyebutnya dengan pamor singkir Yang mempunyai konotasi untuk menolak halangan atau balak Atau menyingkirkan hal-hal yang jelek yang tidak diinginkan Atau disebut juga kalis inksambikolo Untuk keris dengan pamor merambut Itu memiliki Itu memiliki filosofi tua Yang juga Sama dengan pamor adek Ada Ada perbedaan antara pamor adek merambut dan ilining wareh atau banyu mili Ketiga pamor keris ini Bentuknya Berupa garis-garis Adek berupa garis yang tidak terputus dari bagian sorsoran sampai ujung Sedangkan merambut Serupa benar dengan adek Tetapi garisnya terputus-putus kecil Pamor ilining wareh atau banyu mili Sama dengan pamor adek Hanya saja garisnya bercabang di beberapa tempat Jadi bedanya apabila garis tidak terputus disebut Merambut Terputus kecil-kecil Misalkan ada putusnya tapi kecil-kecil Disebut merambut Dan kalau bercabang namanya ilining wareh Atau banyu mili Dengan demikian apabila ada yang mengatakan pamor merambut sebelumnya Tidak tepat Karena pamor adek ada sendiri dan merambut ada sendiri Namun sebagian orang menyamakan hal tersebut Ini tinggal kita mengikuti mana yang menjadi pedoman kita Pamor adek dikenal di dunia tusan aji Dengan nama pamor singkir Padahal singkir sebenarnya adalah nama seorang empu Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi Keris ini memiliki pamor merambut Pamor ini menggambarkan rambut panjang dari ujung bilah hingga pangkal keris Pamor ini dipercaya dapat menghindari dari bahaya, guna-guna dan gangguan makhluk halus Pamor ini memiliki filosofi yang sangat bagus Yang itu semua adalah harapan kita dari kehendak Tuhan yang Maha Esa Terima kasih telah menonton!